Pemirsa jurnalis Berita 1 TV, Rahman Pratama menjuarai KUA Festival 2020 yang diselenggarakan oleh Direkturat Bina KUA, Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama. Rahman Pratama menyisihkan 116 peserta lainnya pada kategori jurnalis dari seluruh pelosok Nusantara dengan tema video layanan nikah di KUA pada masa pandemi COVID-19. Berlangsung selasa malam di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama Faru Rozi. Jurnalis Berita 1 TV, Rahman Pratama menjadi juara satu kategori jurnalis. Rahman berhasil menyisihkan 115 peserta lainnya dari seluruh Indonesia. Karya Rahman berupa video pendek berjudul Pelayanan Pernikahan Masa Pandemi COVID-19 di Dusun Terpencil, Lereng, Merapi. Lomba video layanan KUA di masa pandemi COVID-19 ini terbagi dalam lima kategori. Salah satunya kategori jurnalis dengan tema video layanan nikah di KUA pada masa pandemi COVID-19. Proses penyurian dilakukan secara ketat selama lebih dari tiga bulan. Jadi betul-betul kami mendorong semangat mereka untuk lebih bersemangat lagi. Dan mereka melakukan banyak inovasi juga sangat bagus sekali dalam kaitan untuk menyebabkan kepada masyarakat bagaimana pelayanan di KUA ini. Ya, ini adalah kemenangan kita bersama dari Berita 1 TV karena memang karya jurnalistik ini adalah bukan karya yang kemudian karya penggal, tapi ini adalah karya tim yang dikerjakan dari kami yang berada di ujung pembak, di lapangan, begitu kemudian ada teman-teman yang berada di redaksi, produser, eksekretif produser, hingga kemudian kemudian karya jurnalistik yang kemudian ingin menyajikan karya jurnalistik yang kemudian tidak hanya sekedar menginformasi, tapi juga menginspirasi. KUA Festival 2020 diselenggarakan oleh Direkturat Bina KUA, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama ini, bertujuan menjadi sarana masyarakat untuk lebih proaktif, memberikan sumbangan pemikiran agar pelayanan KUA lebih baik. Lomba ini kemudian juga dibagi dalam beberapa kategori dan subkategori, salah satunya adalah kategori jurnalis. Nah, untuk kategori jurnalis ini, kami lebih menekankan kepada bagaimana teman-teman jurnalis juga turut memberikan informasi, kemudian edukasi kepada masyarakat seputar layanan KUA di masa pandemi. Karya jurnalistik Rahman berjudul Pernikahan di Dusun Terpencil ditayangkan oleh Berita 1 TV pada 14 September 2020. Video berdurasi hampir 4 menit ini menceritakan gigihnya petugas KUA di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang terus melayani pernikahan meski dalam situasi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. Kondisi medan yang sulit juga tidak menurutkan seorang penghulu bernama Sugianto dalam memberikan pelayanan termasuk pernikahan. Zikrullah Sibi, Kontributor Berita 1, Jakarta.